Domo Fiction, Bapak, Ibu dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita sampai di eksibisi ketiga untuk hari ini yang merupakan juga eksibisi terakhir dari kapal dalam rangka mempersiapkan putra-putri kita menuju Pesparani di Kupang. Pagi ini kita akan mengadakan eksibisi bertutur kitab suci yang akan diwakili oleh tiga peserta dari tiga provinsi. Yang pertama ada adik Pius Vita Krakatoa dari Provinsi Bengkulu yang berasal dari SD Sin Karolus Bengkulu. Yang kedua ada Valentina Valiska Hulu dari Provinsi Jambi asal sekolah SDN 211 Kota Baru Jambi. Dan yang ketiga ada Gisela Margaret Elisia Uswadi mewakili Provinsi Sumatera Selatan dari SD Safirius 1 Palembang. Untuk membantu para peserta meningkatkan performanya di dalam Pesparani nanti telah hadir tiga orang juri kita yang akan memberikan penilaian-penilaian dan komentar. Perlu diketahui bahwa ketiga juri tidak akan memberikan peringkat mana yang terbaik tetapi hanya memberikan komentar yang nanti dapat digunakan oleh para pembina dalam mempersiapkan putra-putrinya mencapai performa terbaik ketika di Pesparani Kupang. Yang pertama ada Romo Elis Handoko SCE yang saat ini sudah bergabung dengan Zoom. Selamat pagi Romo Elis. Bisa mendengarkah Romo Elis? Selamat pagi. Romo Elis mewakili Palembang. Yang kedua adalah Romo Kristoporus Wahyu Tri Haryadi SCE. Selamat pagi Romo. Saya lihat semalam Romo Wahyu mewakili Kota Jambi. Ya Romo dari Jambi. Dan satu lagi ada Bapak Paulus. Selamat pagi Bapak. Bapak Paulus mewakili Bengkulu. Berarti sudah lengkap Dewan Juri kita dari masing-masing provinsi sudah hadir. Jadi cukup fair ya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian mungkin perlu saya sampaikan beberapa kriteria yang akan digunakan di dalam melakukan penilaian atau penjurian. Terhadap bertutur kitab suci yang pertama adalah kriteria penampilan yang meliputi sikap, mimik, penjiwaan, komunikasi atau kontak dengan audiens, dan busana. Tentu busana yang sesuai untuk anak-anak. Yang kedua adalah teknik bertutur yang meliputi volume atau bobot suara, pencitraan, intensitas, tempo, jeda, intonasi, juga artikulasi. Yang ketiga adalah pesan yang disampaikan. Yaitu adanya kesesuaian teks dengan isi kitab suci dan kemampuan pesan untuk menggerakkan hati pendengar melakukan sesuatu yang baik. Dan yang keempat adalah interval waktu. Ya ini yang waktu yang ditentukan untuk hadirkan peserta dua. Peserta kedua adalah Pius Vita Krakatoa dari Bengkulu yang akan membawakan penyangkalan Petrus. Kepada Pius dipersilahkan. Ya semangat. Romo, susten, bapak ibu, dan teman-teman, selamat pagi. Nama saya Pius Vita Krakatoa dari Provinsi Tengkulu. Kali ini saya akan menceritakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan penyangkalan Petrus kepada Yesus. Teman-teman, di Taman Getsmani, setelah berdoa kepada bapaknya, Tuhan Yesus akhirnya ditangkap oleh persekongkolan jahat antara Yudas Iskariot dan imam-imam Yahudi. Tuhan yang baik, penuh cinta, jadi pesakitan. Tangannya yang penuh berkat dan mu'jijat, kini dipergol bagai penjahat. Yesus digelandang kehadapan Sang Kayafas, imam besar Yahudi. Di situ telah berkumpul para ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Inilah yang disebut Mahkamah Agama Yahudi. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Petrus, murid pilihan Yesus itu ternyata mengikuti peradilan. Ia ingin tahu bagaimana kesudahan perkara Yesus. Dengan diam-diam, ia duduk di antara para pengawal baik suci itu. Dan pengadilan yang keji dan culas itu pun dimulai. Banyak saksi-saksi palsu dan dusta dihadirkan untuk menjerat Yesus agar dapat dihukum mati. Namun, sulit menduktikan kesalahan Yesus. Hingga akhirnya, muncullah dua orang saksi. Katanya, Orang ini, ya orang ini, orang ini pernah berkata, Ia merubuhkan baik Allah. Dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Menanggapi tuduhan itu, Yesus hanya diam. Imam besar sedang duduk itu pun berkata kepada Yesus, Eh, mengapa kamu tidak memberi jawab atas tuduhan para saksi-saksi ini kepada engkau? Yesus hanya diam. Imam besar kemudian berdiri dan berkata, Demi Allah yang hidup, Katakanlah kepada kami semua, Apakah engkau benar, Sang Mesias? Yesus akhirnya menjawab, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, Mulai sekarang, Kamu akan melihat anak manusia, Yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Dan datang di atas awan-awan di langit. Mendengar perkataan Yesus, Imam besar itu sangat marah, Yang menguayakan jubahnya, Dan langsung berkata, Orang yang telah menghujat Allah, Untuk tidak perlu saksi, Kamu semua telah mendengar hujatnya, Bagaimana pendapat kamu? Para saksi dengan serantam jawab, Hukum mati dia, Hukum mati dia, Salipkan dia, Salipkan dia, Yesus akhirnya dijatuhi, Hukuman mati, Para saksi kemudian menghina, Dan mengejek Yesus, Mereka mudah, Meninju, Dan memukulnya, Tanpa belas kasihan, Sungguh kasihan Tuhan Yesus, Sendirian, Dihina, Dan diolong oleh, Tidak membelanya, Petrus muridnya saja, Yang mengikuti kejadian itu dari jauh, Juga tidak berbuat apa-apa, Sementara itu, Petrus yang sedang duduk di luar, Dihampiri oleh seorang hambat perempuan, Hamba ini berkata, Hei, Engkau selalu bersama-sama, Tunggu Yesus, Orang Galilea itu kan, Petrus kemudian terkejut, Dan ia dengan senit menyangkana, Di depan semua orang, Hah, Bukan, Aku bukan murid Yesus, Ia kemudian bangkit, Dan pergi menyelinap, Ketika di pintu gerbang, Seorang handel melihat dia, Handel ini berkata, Hei, Lihatlah, Orang ini adalah salah satu pengikut, Dari Yesus, Orang Nazaret itu, Petrus menyangkala lagi, Aku bukan murid Yesus, Aku tidak kenal Yesus, Lagi-lagi, Petrus takut, Dan melihat dia adalah murid Yesus, Ia kembali menyelinap, Tapi tak lama, Semua orang yang ada di sana, Mengeribuni dia, Hei, Kamu adalah salah satu pengikut, Dari Yesus itu kan, Kami tahu engkau adalah pengikutnya, Karena sudah kelihatan, Dari cara-bicaramu itu, Petrus menyangkala, Sambil tersumpah dan mengutuk, Aku bukan murid Yesus, Aku tidak kenal Yesus, Yesus bukan diriku, Dan tiba-tiba, Ayam pun berkokok, Hati, Petrus tiba-tiba teringat, Akan pesan, Akan pesan yang disampaikan oleh Yesus, Dan sumpahnya, Sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku, Tiga kali, Oh Tuhan, Aku telah menyangkalmu, Oh Tuhan mengerti aku ini, Yaitu Sansan berlari keluar gerbang, Dan menangis dengan sedihnya, Oh Tuhan, Oh Tuhan, Maukan aku, Aku telah menyangkalmu, Maukan aku, Sungguh, Ia merasa sangat berbosa, Ia telah malu, Dan takut mengakui, Bahwa ia adalah murid Yesus, Ia juga telah, Menyangkalnya sesama tiga kali, Dan meninggalkannya sendirian, Sungguh, Petrus sangat menyesal, Atas perbuatannya itu, Petrus membayangkan, Yesus yang digelandang, Dicandut, Dan dihinah, Namun, Dengan rasa iba, Dan kasih sayang, Memandangnya, Romo, Suster, Bapak Ibu, Dan teman-teman, Kita sungguh layak, Bersyukur, Atas kasih Allah itu, Allah rela, Menyerahkan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus, Menjadi manusia, Menderita sengsara, Dihina direndahkan, Hingga wafat disalib, Sebenarnya kita bangga, Akan kasih, Allah itu, Kian kita tidak boleh, Malu mengakui, Tuhan kita adalah, Yesus, Kita semua, Bisa menjadi, Saksi-saksi Yesus, Bila kita, Berani mengaku, Sebagai murah Tuhan, Dan menjalani, Perintahnya, Mengasihi sesama, Dan membangun, Persaudaraan tulus, Dengan siapa saja, Petrus, Memang pernah, Menyangka Yesus, Sampai tiga kali, Tapi, Ia menyadari, Kekeliruannya, Dan kembali, Menjadi, Rasul yang, Tanggih, Taat, Dan setia, Kepada, Tuhan Yesus, Sampai, Akhir hayatnya, Marilah berdoa, Dalam nama Bapak, Putran Roh Kudus, Amin, Ya Tuhan, Curahkanlah Roh Kudusmu, Kepada hati kami semua, Supaya hati kami, Tetap, Tenteguh, Kokoh, Bagi batu karang, Kesetiaan kami, Kepadamu, Amin, Dalam nama Bapak, Putran Roh Kudus, Amin, Terima kasih, Penampilan yang keren, Ya, Bius, Tapi, Kita akan dengarkan, Komentar dulu ya, Yang pertama, Kita berikan, Kesempatan berkomentar, Ada, Romo Wahyu, Silahkan Romo, Untuk memberikan, Komentarnya, Vita atau Vito sih? Vito, Vito, Vito itu singkatan, Vita Krakatoa, Kepanjangan, Soalnya kau disebut semua, Oh, Kamu,